Awal tahun harga beras di Kota Semarang masih mahal. Pedagang pasar pun mengeluhkan sepinya pembeli. Para pedagang di pasar tradisional Mijen, Kota Semarang, menyambut awal tahun baru dengan kondisi yang kurang menyenangkan. Masih tingginya harga beras membuat kios mereka sepi pembeli. Saat ini harga beras kualitas medium dan premium masih dijual Rp14.000 dan Rp16.000 per kilogram. Pasokan beras dari agen juga semakin jarang. Bila biasanya agen beras mengirim pasokannya tiap pekan, saat ini pasokan beras hanya di antar dua minggu sekali. Imbas mahalnya harga beras membuat omset pedagang turun hingga 50 persen. Pembeli sepi dan hanya membeli beras dalam jumlah sedikit. Buangan beras masih mahal, penghasilan nggak ada. Mungkin ada dampaknya, sekarang sepi. Yang beli langka sebetulnya. Tapi kok belum turun-turun. Banyak yang mengurangi jumlah pembelian kok? Ya, ya itu pasti mas ya. Orang kecil-kecil itu tuh masih kasihan. Mau numpur cari yang Rp12.000, ke sini nggak ada Rp10.000 apa lagi. Nggak ada, belinya masih Rp13.000 itu belinya saya. Makanya saya juali Rp14.000. Kasihan orang kecil-kecil ya mas, kalau beras mahal ya. Tidak hanya beras, bumbu dapur seperti bawang merah dan bawang putih juga mahal. Bawang merah dan bawang putih dijual Rp40.000 dan Rp42.000 per kilogram. Padahal sebelumnya dijual hanya Rp35.000 per kilogram. Pedagang berharap di awal tahun 2024 ini, pemerintah bisa serius menangani atau mencarikan solusi untuk menstabilkan harga pangan, khususnya harga beras. Tidak membiarkan saja harga bahan pangan melambung tinggi. Ali Mustafiri melaporkan dari Kota Semarang.